Intro Keributan antar berandalan bermotor terjadi di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, satu orang tewas terkena senjata tajam. Kurang dari 1 kali 24 jam saat reskrim Polaris Simahi berhasil menangkap para pelaku yang bersemunyi di tempat ibadah yang tengah tertidur pulas. Inilah detik-detik penangkapan terhadap para pelaku geng motor yang bersemunyi di tempat ibadah di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Saat tertidur pulas, para pelaku terkejut dengan kedatangan para polisi yang mengetahui tempat persembunyiannya. Penangkapan tiga pelaku geng motor berinisial Dhani, Lutfianto, dan Fazar ini karena telah menganiaya korban berinisial MA hingga tewas. Korban terkena luka tusuk senjata tajam saat keributan antar berandalan bermotor yang terjadi beberapa hari yang lalu. Menurut Kapolasi Mahi, AKB Batri Suhartanto keributan antar geng motor ini dipicu oleh kesalahpahaman yang berakibat fatal hingga ada korban jual. Indonesia juga antindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk TKP sendiri itu di daerah Hawung Gambang ya di wilayah Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat di mana ada salah satu korban, korbannya meninggal dunia yaitu atas nama MA. Berawal dari kesalahpahaman dari dua kelompok motor ini ya di mana korban bersama teman-temannya sedang berada di tempat itu kemudian datang dari para pelaku kemudian terjadi cekcok hingga kedua kelompok ini saling melakukan penyerangan di TKP. pada saat melakukan keributan tersebut ya kemudian dari para pelaku itu ada yang menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Untuk tersangka yang saat ini sudah berhasil kita amankan yaitu D, kemudian LS, dan FB. Dan perlu disampaikan masih ada dua orang lagi yang sampai saat ini kita sudah ketahui identitasnya dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Sementara itu, menurut pengakuan salah satu pelaku dirinya hanya iseng mengikuti geng motor dan baru pertama kali terjadi kericuhan dengan geng motor lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya para pelaku geng motor ini terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Polresi Mahi pun akan melakukan tindakan tegas dan terukur jika ada geng motor yang merusahkan masyarakat. Terima kasih telah menonton!